Pemirsa Jessica Kumala Wongso mendapatkan pembebasan bersyarat dari masa hukuman 20 tahun penjara dalam kasus pembunuhan kopi Sianidawayan Mirna Salehen. Jessica bebas setelah mendapatkan remisi 58 bulan 30 hari. Jessica Wongso resmi dibebaskan dari lapas wanita pondok bambu usai menjalani hukuman 8 tahun penjara dari 20 tahun masa hukuman minggu pagi. Jessica bebas setelah mendapatkan remisi sebanyak 58 bulan 30 hari atau kurang lebih 5 tahun kurang 1 bulan. Remisi diberikan karena Jessica dinilai berkelakuan baik berdasarkan sistem penilaian selama menjalani masa hukuman. Jessica merupakan terpidana kasus pembunuhan kopi Sianidawayan Mirna Salehen yang merupakan temannya. Hari yang sangat bahagia ini saya bersyukur karena saya berkelakuan baik di lapas jadi saya bisa mendapatkan hak integrasi saya untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Doa dan harapan ya semoga semuanya tertib dan baik-baik saja dan saya bersyukur sekali dan berterima kasih atas supportnya yang sudah datang ke sini meluangkan waktu untuk menemui saya. Sebagai seorang dosen ya, seorang lawyer, sebagai seorang dosen, sebagai seorang ketua umum peradi, seorang yang mendalami hukum, saya terus-terangan tidak puas dengan putusan itu. Karena apa? Karena bagi saya tidak ada kemungkinan dan tidak mungkin seorang hakim bisa menyatakan seseorang itu mati karena racun, katakanlah ada seorang di sana tiba-tiba jatuh, meninggal, kemudian hakim mengatakan, oh itu meninggalnya karena Sianida. Saya bebas bersyarat, Jessica Wongso masih harus menjalani wajib lapor dan pembimbingan hingga 27 Maret 2032. Sementara terkait upaya hukum luar biasa peninjauan kembali atau PK, atas kasusnya Jessica masih akan mempertimbangkan hal tersebut. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Yudi Richard, Ainyus melaporkan. Setelah mendekam selama delapan tahun, terpidana wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso, bakal menghirup udara bebas. Ya, kasus Jessica pun menarik perhatian publik. Kasus pembunuhan berencana Jessica Wongso berawal dari pertemuannya dengan wayan Mirna Salihin, teman sekelasnya di Billy Blue College of Design Australia. Pertemuan berlangsung di Cafe Olivier Grand Indonesia, Jakarta Pusat, 6 Januari 2016 silam. Di sana Mirna meninggal setelah mengalami kejang-kejang usai minum kopi Vietnam. Matihan Mirna membuat polisi turun tangan. Sebenarnya orang diperiksa, Jessica yang menemani Mirna saat di cafe tersebut, pegawai cafe, suami Mirna, ayah Mirna, hingga sejumlah saksi ahli. Berbekal temuan dan pemeriksaan saksi 29 Januari 2016, Jessica ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Polisi harus bolak-balik hingga 5 bulan lamanya untuk melengkapi berkas sesuai catatan jaksa. Kasus pembunuhan Mirna pun naik sidang dengan Jessica sebagai terdakwa 15 Juni 2016. Persidangan yang berjalan hampir 5 bulan ini menyedot perhatian publik, tapi kasus ini memiliki kelemahan, kama CCTV yang tetap membuktikan Jessica mengotak-kati kopi Mirna. Dan beberapa saksi ahli menyebut, jumlah syani yang terdeteksi mungkin bukan penyebab kematian, atau terjadi kontaminasi setelah kematian. Meski demikian, Hakim sependapat dengan jaksa. Jessica marah karena Mirna menyarankan agar dia putus dengan pacarnya. Juga merasa iri dengan hubungan Mirna. Hakim mendapat bukti lain menunjukkan korban meninggal akibat keracunan. Jessica pun dihukum 20 tahun pidana penjara. Kopi Bandi Nekasasi pun diajukan pengacara Jessica selalu kandas, sebab Hakim menolaknya menguatkan putusan pertama. Jessica tetap dihukum 20 tahun penjara. Tim Liputan Ainews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa ditinggal pergi pemiliknya sebuah rumah di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Ludeser, Bakar pada Sabtu malam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun seluruh isi rumah termasuk dua unit sepeda motor turut hangus. Video amatir warga merekam kobaran api yang melalap rumah milik Saryono, warga desa Lembah, Kecamatan Delopo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Sabtu malam. Besarnya kobaran api membuat warga sekitar panik dan berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Saat peristiwa terjadi, pemilik rumah tidak berada di tempat karena menghadiri hiburan yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Tidak lama, sebanyak empat unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Madiun dan Ponorogo didatangkan ke lokasi untuk memadamkan api. Proses pemadaman berlangsur selama satu jam setelah petugas camkar berjibaku untuk memadamkan api. Yang terbakar ada motor dua unit yang di dalam perabotan rumah, kemudian ada hasil panen tadi. Jadi itu dan semua habis. Karena saat kebakaran itu pemilik rumah kemana? Kebetulan ini tadi agak lama ada selamatan masih. Jadi pemilik rumah beserta warga sekitar masih posisi selamatan. Pusai api padam, polisi memasang garis polisi di sekitar rumah yang terbakar. Untuk penyebab kebakaran masih dalam penyeledikan polisi. Dari Madiun, Jawa Timur, Arief Fahyu Effendi melaporkan. Sementara itu pemirsa kebakaran besar juga terjadi di Pasar Buah Petarongan, Semarang, Minggu Dinihari. Kebakaran diduga dari pembuangan puntung rokok hingga api dengan cepat menghanguskan satu gudang. Tempat penyimpanan pisang milik para pedagang. Pasar Buah Petarongan, Semarang, Jawa Tengah terbakar Minggu Dinihari. Api dengan cepat menghanguskan bangunan gudang tempat penyimpanan buah pisang milik para pedagang pasar. Diduga kobaran api bersumber dari puntung rokok. Kebakaran membuat warga dan pedagang tidak sempat menyelamatkan dagangannya. Mereka hanya bisa menyelamatkan sebagian kecil buah pisang dagangannya yang sudah gosong. Faizin setelah seorang pedagang buah mengaku, sebelum kebakaran lebih dari satu mobil berisi tandan pisang miliknya masuk gudang. Namun hanya berselang empat jam kemudian, ratusan tandan buah pisang miliknya sudah hangus terbakar. Hingga mengalami kerugian belasan juta rupiah. Misalnya datang jam berapa ini? Misalnya datang jam 11. Jam 11 terus? Aku diterpon jam 2, setengah 3 sampai 3. Habis. Habis terbakar. Berapa banyak ini Pak? Misalnya. Mau tanya tundunannya apa? Tundunannya. Satu mobil setengah. Satu mobil setengah. Berapa itu nilai rupiahnya Pak? Rupiah. Rupiah. 15 juta. Awalnya saya kurang tahu Pak. Dari ujungnya Pak. Apinya? Apinya dari ujung. Dari ujung. Sekitar jam? Jam 1.30. Jam 1.30. Itu dari apa Pak apinya Pak? Masih dalam penyelidikan ya Pak. Itu kompor atau jaringan listrik? Dari apinya itu ya dari untung rokok kayaknya. Api baru bisa dipadabkan satu jam kemudian setelah empat mobil pemadam kebakaran. Dari Pemkot, Semarang dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Semarang, Jawa Tengah. Chris Tadi, Ayus melaporkan. Ketika informasi lainnya, Pemirsa Ketua Umum DPP PKB Muhammad Iskandar mengumumkan bahwa Partai Kebangkitan Bangsa resmi berkoalisi dengan Partai Gerindra. Memiliki kesamaan ideologi menjadi alasan PKB berkoalisi dengan Gerindra. Ketua Umum DPP PKB Muhammad Iskandar menyatakan bahwa Partai Kebangkitan Bangsa resmi berkoalisi dengan Partai Gerindra. Pernyataan ini disampaikan di sela-sela acara serat lima berkas persetujuan Partai Politik KWK di Jakarta Minggu Siang. Cahimin menyatakan antara PKB dengan Gerindra memiliki beberapa kesamaan ideologi atau visi misi perjuangan. Pak Prabowo juga pernah datang ke kantor PKB dan kita bersepakat akan memantapkan perjalanan koalisi di pemerintahan yang akan datang. Bagi PKB kewajiban moral mensukseskan Pak Prabowo dan menjadi bagian dari koalisi Pak Prabowo. Bekal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil bersilatur rahmi ke DPP Perindo pada minggu malam. Dalam pertemuan ini Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tano Sidibyo, menyatakan siap mendukung Ridwan Kamil maju dalam Pilgub Jakarta. Menjelang Pilgada 2024, bakal calon gubernur daerah khusus Jakarta Ridwan Kamil bersilatur rahmi dengan Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tano Sidibyo, di kantor DPP Perindo Jakarta Minggu Malam. Dalam pertemuan ini Ridwan Kamil mendapat dukungan dari Partai Perindo untuk maju dalam Pilgub Jakarta. Angela Tano Sidibyo pun mengatakan, visi dan misi RK di Pilgub kali ini sangat baik dan selaras dengan Partai Perindo. Jadi tadi senang sekali menengar salah perobosannya dengan social housing menurut saya ini adalah ide yang bagus dan peninginan sehingga masyarakat khususnya generasi muda yang juga menengahkan ke bawah ini bisa mengakses empat tinggal yang layak, yang terjangkau. Tapi yang belum-belum dan masih kurang sempurna kita akan coba inovasikan melalui jagasan-jagasan tadi. Salah satu dari sekian banyak, karena sudah dibahas mungkin kepanjangan, adalah concern masyarakat Jakarta yang ingin jarak dari rumah atau hunian ke tempat kerjanya jangan terlalu jauh. Jadi kan stress, macet, polutif dan lain sebagainya. Nah, social housing kebetulan sesuai dengan visi-misi Pak Prabowo. Deklarasi Ritwan Kamil menuju pemilihan kumunur daerah khusus Jakarta 2024 yang dipasangkan dengan kader BKS yang juga mantan Menteri Pertanian Suswono akan dilakukan Senin malam 19 Agustus 2024. Pasangan Ritwan Kamil Suswono sejauhnya mendapat dukungan dari sejumlah partai, yaitu Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, Nasdem, PKB, PKS, dan Perindo. Dari Jakarta, Ayah Nufus, Jemi Yassin, Ainyus melaporkan. Sementara pemirsa, partai Golkar secara resmi membuka pendaftaran bagi calon yang akan mendaftar menjadi ketua pung partai Golkar periode 2024-2029. Para calon harus memiliki surat dukungan dari DPD-1 dan DPD-2 minimal 30 persen. Partai Golkar secara resmi akan menggelar Rapimnas dan Munas pada 20 hingga 21 Agustus mendatang. Acara ini nantinya akan dihadiri oleh para pimpinan partai Golkar dari 38 provinsi, serta 558 pengurus partai Golkar Kabupaten Kota. Pembahasan dalam Rapimnas maupun Munas nanti salah satunya adalah pengesahan pengunduran diri dari Erlangga Hartarto, dan penetapan ketua umum baru untuk periode 2024-2029. Partai Golkar juga secara resmi akan membuka pendaftaran bagi calon yang akan mendaftar menjadi ketua umum partai Golkar periode 2024-2029 pada hari tanggal 19 Agustus 2024. Presiden Jokowi Dodo serta Presiden terpilih Prabowo Subianto akan dipastikan hadir. Agendanya adalah pengesahan pengunduran diri ketua umum partai Golkar Bapak Erlangga Hartarto, kedua pengesahan PLT, dan kemudian juga pengesahan jadwal Munas yang akan disenggarakan pada tanggal yang sama jam 2 siang di JCC Senayan. Para pimpinan daerah, ketua-ketua daerah, ketua sejek sekretaris dan bendara diharapkan sudah hadir semua. Pemirsa Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina kembali berunjuk rasa di Silang Monas, tepatnya di depan patung kuda pada minggu pagi. Ribuan pembela Palestina menggelar aksi dengan damai di bawah penjagaan 13.300 personel pasukan gabungan. Ribuan orang yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina atau RIBP kembali menggelar aksi damai bertema konstitusi anti penjajahan. Aksi Bela Palestina ini menjadi pesan penting bagi masyarakat dunia bahwa bangsa Indonesia selalu bersuara demi terwujudnya perdamaian di Palestina. RIBP berharap melalui momentum ini, masyarakat dan pemerintah lebih serius meningkatkan pembelaan terhadap Palestina, serta menghentikan penjajahan dan kejahatan Israel. Hubungan hari konstitusi dengan Bela Palestina. Kami Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina sangat konsen terhadap konstitusi Indonesia dan sikap Indonesia. Dan dalam konstitusi Indonesia, tegas dinyatakan di alinia pertama maupun alinia keempatnya, sikap menolak segala bentuk penjajahan dan mendukung segala bentuk kemerdekaan. Dan aktifnya Indonesia untuk menghadirkan perdamaian abadi dengan salah satu diannya tentu adalah menghilangkan ketidakdamaian yaitu penjajahan itu sendiri. Sebetulnya sudah perlu dilakukan dan karena itu kita akan mendukung keputusan Dewan Keamanan BBB atau MPBB sendiri untuk mendukung keputusan ICJ bahwa Israel benar-benar melakukan genusida dan okupasi. Dan karena itu harus diberi sanksi internasional. Ketika informasi lain dan pemirsa, Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut atau PPAL menggelar upacara peringatan dan titik-titik proklamasi kemerdekaan RI di atas KRI Rajiman Wedio di Ningrat 992. Upacara dipimpin langsung oleh Ketua Umum PPAL, Laksamana TNI Ponsiwi Sukma Aji dalam pelayaran di Perairan Teluk, Jakarta. KRI RJW 992 bertolak dari Dermaga Kolin Lamil, Tanjung Grup, Jakarta Utara sekitar pukul 7 lewat 30 waktu Indonesia Barat untuk berlayar di Perairan Teluk, Jakarta. Tepat pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, upacara dimulai bersamaan dengan pembacaan teks detik-detik proklamasi yang ditandai dengan dibunyikannya gaung panjang kapal. Ratusan peserta upacara dengan hikmat mengikuti jalannya upacara yang berlangsung di atas Helidek KRI RJW 92. Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut PPAL, Laksamana TNI Purnawirawan Siwi Sukma Aji mengatakan kegiatan ini sebagai rasa syukur bangsa yang telah diwarisi sebuah negara yang merdeka dengan perjuangan pengorbanan jiwa dan raga para pahlawan. Marilah kita untuk memberikan rasa syukur, rasa cinta kita kepada negara, kepada bangsa dengan wujud apa yang kita lakukan saat ini. Ini adalah merupakan satu kewarisan nilai-nilai dari pendahulu kita kepada generasi selanjutnya. Negara ini juga sebagai sarana untuk membangun kebersamaan serta bersilaturahmi antara pengurus PPAL Pusat dengan seluruh anggotanya dan prajurit TNIAL yang masih aktif. Dengan demikian, silaturahmi lintas generasi dapat terbangun sebagaimana misi dari PPAL. Dari Jakarta, Rizky Ihwal Ainyus melaporkan. Pemirsa kemeriahan hut ke-79 Republik Indonesia tak hanya dirasakan di dalam negeri. Prajurit TNI yang tengah menjalankan misi perdamaian di Lebanon juga ikut memeriahkan peringatan kemerdekaan Indonesia. Ya, tak hanya upacara bendera pemirsa beragam permainan pun digelar dengan melibatkan para para jurit. Prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Indobat 23 R Unifil Lebanon memperingati hari ulang tahun ke-79 detik-detik kemerdekaan RI dengan melakukan upacara pengibaran bendera merah putih di lapangan Soekarno Markas Indobat UNP71 Ahdil Lebanon Selatan atau Perbatasan Israel-Libanon. Inspektur Bacara Komandan Satgas Indobat 23 R Kolonel Infantri Ragung Ismail Akbar membacakan amanat Panglima TNI yang menyatakan hasil survei media terkemuka pada bulan Juni lalu bahwa TNI berada pada urutan teratas. Hal ini membuktikan keberadaan TNI selalu dibutuhkan dan terus mendapat kepercayaan masyarakat internasional. Panglima TNI mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh para jurit dan PNS TNI atas semangat, dedikasi, loyalitas, dan profesionalisme yang telah ditunjukkan dalam menjalankan tugas. Setelah upacara selesai, dilanjutkan dengan penyerahan reward kepada para prajurit yang berprestasi dari komping-kombi jajaran Indobat serta pemberian hadiah perlombaan Garuda Warrior dan fun game berupa kambing dan ayam yang diserahkan langsung oleh dan Satgas kepada prajurit yang berprestasi. Sebelumnya perwakilan para prajurit kontingen Garuda yang tengah menjalankan misi perdamaian dunia di Lebanon termasuk juga wanita tentara nasional Indonesia One TNI mengikuti berbagai lomba seperti Garuda Warrior tebak kata, estafet sarung, kardus berjalan memasukkan paku botol, estafet air hingga bola kepala dan cantolan helm. Kegiatan lomba ini digelar untuk mempererat kebersamaan dan kekumpakan para prajurit selama melaksanakan misi. Pemirsa Indonesia mencetak sejarah baru dengan menggelar upacara Hari Kemerdekaan di Istana Mereka Jakarta dan di Istana Negara IKN Kalimantan Timur. Harapan baru tersebut membuat Indonesia lebih terpacu untuk menjadi negara maju dan untuk masyarakat sejahtera. Upacara Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia berlangsung khidmat. Digelar di Istana Merdeka Jakarta dan di Istana Negara IKN Kalimantan Timur menjadi sejarah baru Indonesia menuju generasi Indonesia Emas 2045. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanu Sudibyo turut menghadiri upacara Hari Kemerdekaan di Istana Merdeka Jakarta. Angela Tanu Sudibyo yang juga Ketua Umum Partai Prindot tampil anggun dengan balutan kebaya kutu baru pulpayet berwarna biru dipadukan dengan batik motif gurda berwarna coklat. Tentunya setiap kita merayakan kemerdekaan Indonesia ini mengingatkan kita betapa ada perjuangan yang luar biasa di balik kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu kita sebagai generasi muda sebagai seluruh warga negara Indonesia yang tentunya ini menjadi peringatan supaya saatnya kita terus mengabdi bagi bangsa dan negara kita bersama-sama membangun bangsa ini. Angela berharap Indonesia semakin maju dan sejahtera dengan harapan baru bagi generasi muda untuk berbuat demi bangsa dan tanah air. Tim Liputan Ainews melaporkan. Memperingati hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta melaksanakan upacara bendera dan uniknya upacara dilakukan di dalam mal. Berbagai kegiatan lomba serta UMKM lokal mulai dari kuliner hingga produk fashion lokal turut memeriahkan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Pemperingati hari kemerdekaan Indonesia Green Sedayu Mall melaksanakan upacara bendera di dalam mal. Berbagai kegiatan lomba juga digelar untuk memeriahkan acara seperti lomba balap karung, lomba makan kerupuk, lomba makan tahu gejerot, lomba keluarkan bola dalam kotak, hingga lomba memindahkan gelas dengan balon serta lomba estafet tepung. Tak hanya itu, seasonal events dengan tema lokal pride juga digelar dengan menghadirkan sejumlah UMKM seperti fashion dan kuliner. Dilihat saat hari ini adalah kita mengajak teman-teman, tenan, vendor, pengunjung, pengelola, semuanya kita ajak untuk turut serta berpartisipasi. Di mana seasonalnya adalah kemerdekaan Indonesia. Banyak tenan-tenan yang memang makanannya Indonesia gitu kan. Dan event lokal pride ini nanti akan diadakan sampai tanggal 1 September 2024. Banyak acara menarik bakal digelar di pusat perbelanjaan ini di antaranya pet me-out yang diisi dengan suntik krabias gratis, grooming, dan lain sebagainya. Ya pemirsa, perayaan hari kemerdekaan RI yang ke-79 tahun penuh dengan permainan yang menghibur masyarakat. Ya pemirsa dan juga Kevin nih, salah satunya warga di Sleman, Yogyakarta. Ini menggelar lomba tangkap bebek dengan mata tertutup. Kayak gimana ya, Vin ya? Berikutnya berada pemirsa. Dengan mata tertutup, puluhan bapak-bapak dan remaja di desa wisata Dusun Turi, Kelurahan Turi, dan penawan Turi Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta ini berjebaku menangkap puluhan bebek yang sengaja dibuang di sebuah embung kubangan air antara mata ditutup kain. Buat para bapak-bapak ini kebingungan saat mengejar bebek yang lari ke sana kemari. Kalau bebek berada di depannya. Akibat tidak saling melihat justru para bapak ini saling bertabrakan saat akan menangkap bebek. Panitia menyediakan puluhan bebek untuk dilepas dari kolam dengan kedalaman 15 cm. Bagi peserta yang kainnya terlepas, maka dianggap peserta tersebut gagal dalam lomba. Antara peserta yang berhasil mendapatkan bebek, maka bebek yang dapat dari ternak warga tersebut boleh dibawa pulang setelah berhasil ditangkap. Kesulitannya di mana tadi? Kesulitannya mungkin karena pada airnya lumayan banyak, terus mungkin karena banyak orang sampai diikat di kepala jadi butuh insting. Nangkep bebek tadi sekitar lima belasan. Jumlah bebeknya berapa? Jumlah bebek tadi ada sekitar sepuluhan ya kalau tidak salah. Kalau untuk bebek itu hadiah langsung. Jadi mereka langsung ketika dapat bebek langsung dibawa pulang. Lomba bebek dipilih untuk kemajukan desa menarik usatawan. Desa turu ini lebih dikenal dengan usaha kuliner bebek gorengnya. Dari Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, Gali Wisma melaporkan. Dalam rangka memperingati hari kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia, warga Taman Anjelir III, Kalimulya Celodong, Kota Depok, Jawa Barat turut memeriakan dengan menggelar berbagai acara. Acara Flashmo bertemakan belajar kembali di sekolah yang diperankan ibu-ibu dan bapak-bapak ini sangat ditunggu oleh warga ya. Betul sekali. Acara perayaan 17 Agustus ini berlangsung di lapangan badminton RT06RW11, Perumahan Taman Anjelir III, Kalimulya, Cilodong, Kota Depok, Sabtu malam. Para peserta pun sangat antusias melakukan Flashmo dengan menggunakan berbagai macam seragam sekolah dan pakaian adat. Selain itu, kemeriahan Hari Kemerdekaan ini pun diisi dengan sejumlah perlombaan anak. Menurut Ketua RT06, Selamat Riyadi, kegiatan Flashmo ini dilakukan dengan tema memori masa sekolah. Sementara itu, peserta Flashmo Henry Ariyani mengatakan, meski tidak ada latihan secara khusus dan rutin, namun seluruh warga sangat antusias mengikuti Flashmo dalam memeriakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ini malam puncak untuk tingkat RT, semuanya semangat, semangat, dengan tema memori waktu sekolah. Jadi, istilahnya memori yang SMPST semuanya ngumpul, itu ibu-ibu semua sama bapak-bapaknya. Karena saya background-nya kan guru ya, Mas. Jadi, dilihat dari setiap tahunnya saya setiap ada event di perpisahan itu dimeriahkan dengan Flashmob. Maka saya bawa ke lingkungan saya ada Flashmob. Karena temanya masa-masa SMA, saya ambil tema masa SMA untuk Flashmob. Ada latihan khususnya untuk latihan? Latihan khusus enggak. Sesempatnya aja karena waktu kita kan terbatas ya, karena masing-masing pada kerja. Jadi ya, sebisanya pada saat ngumpul ya kita latihan. Pengurus lingkungan dan warga berharap perayaan Hari Kemerdekaan RI ke-79 ini diharapkan dapat menjalin dan mempererat tali silaturahmi antar warga. Dari Depok, Jawa Barat, Il Rizki melaporkan. Pemirsa hari kedua acara gemilang silang Monas yang dikelar di Monas, Jakarta disambut antusias kehadiran oleh masyarakat. Ya, berbagai petunjukan pun ditampilkan dan dapat dinikmati oleh para pengunjung secara gratis hingga dapat mengabadikan momen pada HUD RI ke-79 ini. Dan berikut laporan Henry Aprila dan Pandu Prio dari lapangan silang Monas, Jakarta Pusat. Ya, berbagai dalam memperingati hari ulang tahun atau HUD ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79 di mana Pemprov DKI Jakarta menyelenggarakan kembali acara atau event dengan bertajuk tema gemilang silang yang mau dilaksanakan di Monumen Nasional tepat di Jakarta Pusat. Antusias masyarakat untuk meramaikan di hari kedua yang memang pelaksanaan dari gemilang silang ini sendiri dilaksanakan selama dua hari dari mulai tanggal 17 hingga 18 Agustus 2023. Masyarakat yang datang untuk menyaksikan beberapa acara atau beberapa sambutan dan juga penampilan yang disaksikan oleh masyarakat secara gratis ini dengan menampilkan air mancur dan juga menampilkan mapping yang ada di belakang kami saat ini. Tentunya harapan dari masyarakat dengan adanya penyelenggaran acara gemilang silang ini dapat memberikan semangat dan juga memberikan kesatuan dari menyelenggarakan acara dari HUT DKI Jakarta HUT Republik Indonesia yang ke-79 dari Jakarta Henry Afriya dengan jurukamera Pandu Priwaji melaporkan. DKI Jakarta dalam memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79 Pemprov DKI Jakarta menyelenggarakan kembali event dengan bertajuk tema ya ini gemilang silang yang dilaksanakan di Monomo Nasional Pemirsa ribuan warga Kabupaten Sleman, Yogyakarta rela berdesakan dan berebutan demi mendapatkan kue apem sebanyak 2 ton di pelataran makam Ki Ageng Wonolelo. Ya acara bertajuk Saparan dan Kirap Pusaka Ki Ageng Wonolelo ini berlangsung di Duku Pondok Wonolelo Widodo Martani Kapanewon Ngeplak Sleman, Yogyakarta. Seperti inilah keriuhan ribuan warga masyarakat Sleman yang rela berdesakan di pelataran makam Ki Ageng Wonolelo Minggu pagi. Para warga melihat ke atas dan saling berteriak untuk meminta pembagian ribuan apem yang disebar oleh para ulama desa. Dari atas tower beberapa ulama yang mengenakan kain serba putih menyebarkan apem sebanyak 2 ton kepada warga yang berada di pelataran makam. Sebelumnya acara Saparan dan Kirap Pusaka Ki Ageng Wonolelo dimulai dari upacara adat dan penampilan tari-tarian di halaman masjid Ki Ageng Wonolelo. Kemudian dilangsungkan Kirap Pusaka dari masjid menuju makam Ki Ageng Wonolelo oleh beberapa tokoh masyarakat dan pejabat daerah yang menaiki kereta kencana. Belasan ulama setempat dan puluhan prajurit bergada yang memiku beberapa panji Ki Ageng Wonolelo juga mengikuti Kirap. Sesampainya di makam para ulama dan warga masyarakat melangsungkan tahlil dan doa bersama kemudian gunungan dan ribuan apem dibagikan. Mengenang mendoakan Suargi Ki Ageng Wonolelo selaku pendiri Dusun Pondok Wonolelo. Kalau tahun kemarin itu sekitar satu setengah ton. Ini kemarin sesuai dengan rapat itu ada masukan beberapa itu akan menyumbang sehingga diperkirakan itu sekitar dua ton. apem itu afwum itu memaafkan. Jadi sesepuh mengajarkan pada kita bahwa berilah maaf pada orang lain sebelum orang lain itu minta maaf pada kita. apem semuanya warga berbondong-bondong buat ini reputat apem reput ini reput banyak ibu ya jadi kesini sama siapa ibu? Sama anak sama ibu sama tetan semuanya semuanya disini gak takut jatuh dua kali kan mas tapi gak apa dapet ini ngalah berkah mas digelar pada bulan safar setiap tahunnya atau bulan kedua dalam kalender islam selama kurang lebih 14 hari acara ini sebagai wujud rasa syukur masyarakat atas karunia Tuhan berupa rezeki kesehatan keselamatan dan ketentraman serta memohon ampunan kepada Tuhan yang Maha Esa dari Sleman daerah istimewa Yogyakarta Gali Wisma Ain Sulaporka pemirsa Sulawesi Tengah dikenal dengan negeri seribu megalit ya sejumlah situs megalit yang merupakan saksi bisu dari peradaban yang pernah ada terjaga kelestariannya sehingga menarik kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara Sulawesi Tengah memiliki sejumlah peninggalan megalitikum seperti di sejumlah desa di kecamatan Lore Barat atau Lembah Bada Kaupaten Poso sedikitnya ada 186 peninggalan megalitikum yang terdata di Besoa sekitar 825 sedangkan di Lembah Napu ada 726 peninggalan Lembah Bada juga menyimpan ratusan situs megalitik beserta kalamba atau kuburan batu berukuran besar yang diduga tempat mandi para raja ciri khas ciri khas situs perubakala di Lembah Bada berbentuk megalit batu besar peninggalan prasejarah berupa tempayan batu raksasa yang dinamai kalamba bentuk kalamba bervariasi umumnya berbentuk tong sebagai wadah dan ditutup lempengan batu begitu saya datang ke lokasinya langsung ternyata begitu bagus cukup keren menarik lah untuk wisatawan datang kemarin untuk melihat langsung megalit luar biasa jadi cagar budaya ini yang sempat saya belum pernah lihat baru perdana saya kemarin saya cukup sedang melihatnya megalit ini juga menjadi program khusus pemerintah provinsi Sulawesi Tengah dan dicanangkan gubernur Sulawesi Tengah sebagai negeri seribu megalit dari Poso Sulawesi Tengah Jamie Hendrik AINUS melaporkan